Ada sapi Jepang nggak, Kang? Biasanya kalau sapi Jepang itu suka di-blur, Kang. Yo, jumpa lagi di e-Bob. Sonny. Sarjana Peternakan. Boss, apa yang kita jumpai sekarang ini, Sonny? Ini bos sapi, dia itu punya, lumayan lah, Bob. Ada berapa ratus ekor lah. Dia feedlot ya? Nanti coba kita lihat, Bob. Secara manajemen kandangnya, belum sepenuhnya mungkin feedlot total ya. Karena masih dikelola dengan manajemen sederhana. Tapi nggak apa-apa, kita tetap angkat, Bob. Dimana juga kan, peternak-peternak itu punya andil juga berkontribusi untuk menyediakan kebutuhan daging, gitu. Ya, kalau di sini untuk kebutuhan Jakarta, Jabodetabek, dan sekitarnya lah, Bob. Kita ketahui di sini, untuk sapi ini ada yang memang dia breeding langsung dari sapi lokal, kayak gitu kan. Entah itu PO, biasanya PO ya. PO itu peranakan. Peranakan ongol ya, biasanya kalau misalkan dia breeding dari sapi lokal. Tapi ada juga sapi-sapi yang dia ambil dari Australia, atau Australian... Brahman Cross. Brahman Cross biasanya. Ya, tapi itu udah ACC lah. Australian Commercial Cross. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Australian Commercial Cross itu adalah... Jadi di Australia itu, banyak sapi-sapi yang entah itu dari India, atau Eropa, itu di-crossing-crossing sama mereka supaya menjadi kualitas-kualitas komersil ya. Ya, jadi tujuannya mereka Cross itu, Bob, untuk menghasilkan bibit-bibit sapi unggulannya, Bob. Ya, karena kan untuk sapi potong, kan yang dikejar itu dagingnya, Bob. Tapi udah nggak jelas lagi strain-nya gitu. Jadi ya udah, ada Australian Cross lah, kayak gitu kan. Brahman Cross, karena Wagyu juga di-crossing di Australia. Oh gitu ya, Bob? Iya. Jadi ada sapi-sapi Jepang hitam itu, yang kalau di Jepang itu dibilang Wagyu atau teman-teman sering makan steak Wagyu. Ya, harganya lumayan itu, kelas premium itu, Bob. Harganya lumayan, kan? Tapi hati-hati, bukan berarti Wagyu-nya itu berasal dari Jepang. Siapa tahu, itu Wagyu yang memang sudah di-crossing di Australia. Itu mana? Pengetahuanku mantap juga, kan? Mantap juga. Di mana kalau belajar, Bob? Di YouTube. Ini, kita kan sharing informasi. Ya. Ya, menjadikan jalan gimana? Lupa. Ke kiri. Nggak apa-apa, kok nengok jalan aja. Nggak aku hidup kayaknya video ini. Oh, nggak. Hidup. Aduh, Sony. Sony memang kayak gitu, kawan-kawan. Kalau IPK tinggi ini gampang kali dibodoh-bodohi. Antara IPK tinggi, atau emang? Longor. Buat kalian yang nggak ngerti longor, nanti sama editor dikasih tahu lah apa artinya longor. Editor pun nggak tahu apa artinya longor. Kalau ada yang punya informasi. Eh, peternakanku. Mau diliput. Ayo. Boleh. Gitu, bisa jadi. Boleh, kita terbuka. Pokoknya seputar dunia peternakan, ya, Bob. Semuanya. Mau itu teknologi hasil ternak, nggak apa-apa. Misalkan aku punya pabrik nugget, atau punya aku punya pabrik sosis. Kita kunjungin, ya, Bob. Kita kunjungin nanti. Supaya teman-teman juga tahu informasinya, kan. Pokoknya di luar Jakarta juga boleh nggak, Bob? Boleh. Tapi asal ada pengertiannya. Di Papua juga kita jamanin, guys. Kita jamanin. Ada teman-teman yang di Medan? Boleh. Ya, cuma mohon pengertiannya lah. Tetap di IBOB. Soni. Sarjana Peternakan. Saksikan terus. Nah, kita sekarang sudah sampai nih, Son. Di Bandar Sapi. Bapak Haji Kabul. Ya, sampai keujuan. Salah tidak salah, ada 200-300 ekor lah, Bob. Tapi pastinya kita tanya dulu sama Mas Amo. Mas Amo, ya. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Mas Amo. Yang mengapalai semua di sini, ya, Mas, ya. Mas, yang sapi yang datang di tempatnya Haji Kabul ini... Kebanyakan jenis. Ini limousin sama cimental. Limousin dan cimental. Buat yang nggak tahu, orang-orang di rumah mikirnya mungkin limousin itu... Mobil mewah, ya, Bob? Mobil mewah. Awalnya, kata limousin itu adalah strain dari sapi, ya, jenis. Spesies. Spesies. Spesies dari sapi. Bagaimana sih sapi limousin itu? Nah, kayak yang di belakang kita ini. Ini apa, ya? Ini biangnya. Ini biangnya. Dari mana kita tahu kalau ini limousin, Kak? Dari merah-merahnya tembus semua ke hidung hitam. Oh, di dalamnya itu, ya. Ini masih keturunan emurni, ya, Pak? Iya. Tapi kalau cimental sudah ada hitam-hitamnya, hidung-hidungnya sampai mana. Jadi ini diambil, ngambilnya dari mana, ya? Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Lampung juga masuk. Buat teman-teman yang di daerah Jakarta, Jawa Barat, terutama yang di dekat daerah Jonggol ini, kalau mau beli sapi dengan kualitas yang baik tentunya, dan ketahuan jenisnya. Tapi kan orang kalau beli di jalan kan nggak ketahuan, kan jenisnya, jenis apa, gitu kan. Kalau mau tahu jenisnya jelas sapinya dari mana, nah, silakan ke sini. Posisinya ini ada di mana, Kak? Jonggol, pojok salak, pasar baru jonggol. Nah, silakan datang ke sini. Tentunya harga juga bersaing, ya, kalau posisi itu, ya. Jelas, kalau harga ada banyak ya. Biasanya pelangganya apa? Pasar atau restoran? Biasanya kebanyakan sih yang mau jual lagi, buat jual lagi. Oh, buat trading. Oh, berarti? Ini peluang juga. Iya, iya, iya. Untuk teman-teman yang pengen ya, Pak Bia? Saya pikir di sini itu sampai ke end user langsung. Enggak, ya. Buat dijual lagi, buat dipasarkan lagi. Saya contohnya apa, mau beli sapi, ekor. Biasanya dia timbang hidup atau taksiran, Pak? Oh, di Jogro, Pak? Jogro, kalau di sini, temannya di Jogro. Jogro itu apa, Pak? Iya, di, apa, dijual, dijual satu aja gitu, ekor, dijual ekor. Oh, gitu. Jadi, oh, jadi harga perkiraan aja. Pokoknya seekor harga segini, tanpa timbangan hidup, ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mau ditimbang, tapi harusnya ya ngikuti harga timbangan juga. Ada juga yang pengen ditimbang. Yang menentukan harga Jogro, misalkan seekor itu berapa, itu apa penilaiannya? Ya, gede kecilnya. Jenisnya juga, dari jenis sapinya juga. Antara limousin, simental, sama itu berbeda, Pak? Berbeda. Kita boleh sambil jalan ke situ, nggak, Pak? Oh, boleh, boleh. Ini sapi jenis simental, guys. Ada warna putih di kepalanya nih. Iya. Sirikasnya dia ini, simental. Simental, si kuat mental. Ini jenis pegon. Peggon ya, Pak? Iya, pegon. Campuran, simental, sama PO. Peranakan ongol. Ini dia bagus-bagus di dagingnya, ya? Ya, aslinya sih bagus-bagus kalau sapi cuman dia. Ini bobonnya kayaknya lebih gede, ya, Pak? Ada 400. Kalau yang di pasar-pasar itu biasanya... Kalau di pasar-pasar itu campur-campuran. Campur-campuran, ya. Kalau di pasar-pasar itu sudah masuk campuran. Nah, itu bedanya, teman-teman. Kalau daging sudah ada di pasar, apalagi keluar dari RPH, sudah namanya daging sapi saja. Daging sapi saja, iya. Udah banyak lagi. Soalnya sudah campur, sudah tahu daging sapi apa. Iya, tapi kalau teman-teman memang mau sapi yang spesifik, dengan kualitas daging yang spesifik, gitu. Kekuatan limousin itu di apanya itu, Kang? Iya, itu dagingnya itu. Lebih bagus, ya, Pak. Lebih bagus? Dan persentase dapat dagingnya lebih banyak, Pak? Iya, betul. Itu bobotnya juga bagus, ya. Bobot bagus. Jadi buat teman-teman, ini sangat spesifik sekali tempat ini karena berbicara mengenai jenis sapinya, bukan cuma bagaimana kalian membeli sapi. Jadi jenis sapinya itu Eropa, banyak, kan? Kita nggak bisa pungkirin. Secara produksi, mereka lebih bisa menghasilkan daging lebih banyak, Pak. Iya, betul. Daripada sapi-sapi lokal, ya, Pak? Iya, kalau sapi lokal kan nggak segede sapi limousin. Kekuatannya, Pak. Paling di angka 400 kilo, kalau sapi lokal, udah net. Kalau sapi limousin, udah 1 ton lebih. 1 ton. Teman-teman harus jeli-jeli membedakan mana Brahman Cross, mana PO. Oh, iya. Betul. Kalau secara sekilas, apa bedanya Brahman Cross sama peranakan Ongol, Kang? Biasanya kupingnya agak lebar. Kalau dari kuping, ya? Dari kuping agak beda dia. Kalau yang lebar itu apa? Itu BX. BX, ya. Brahman Cross BX itu. Jadi, kalau kalian sekarang mau nyari sapi-sapi buat kurban, misalkan kayak gitu, udah ngerti nih. Udah ngerti. Gumput, jerami, ampas, konsentrat, dedak, campur-campur. Campur-campur. Ini jerami. Jerami. Ini jerami biasanya per ekor ini berapa kilo? Kalau jerami, kita ngasihnya se-ano-nya aja. Se-puasnya aja. Oh, ad lebitum. Berarti harus tersedia setiap saat. Kalau-kalau pakannya lah. Menurut Akang sendiri, untuk pemeliharaan sapi ini, rumit nggak sih? Untuk dijalankan untuk orang-orang yang biasanya awam lah. Oh, kalau yang awam, ya mungkin kalau yang awamnya ya agak rumit juga sih. Tapi kalau udah sebulan-dua bulan, udah biasa. Udah ngerti. Iya, biasa aja. Yang penting sapi itu makannya nggak kurang. Oh, itu. Yang penting nggak kurang. Karena ini sapi pedaging, teman-teman beda dengan sapi perah. Sapi perah memang harus lebih detail. Karena yang dicari adalah kualitas susu, kan? Kalau daging mah, pokoknya bagaimana dia cepat gemuk aja. Itu dia. Itu yang kita kejar. Jangan dibikin stress. Jangan diingetin mengenai keluarganya. Betul. Kalau diingetin keluarganya, nanti dia stress. Apalagi masa lalunya, bapak. Iya, jangan diingetin masa lalunya. Jangan diingetin sama mantannya. Jadi pokoknya, biar dia bahagia aja gitu. Kita lihat tadi di sana, ada kerbau. Kita coba. Oh, kebobule. Iya, kebobule. Coba kita ketik tekan. Ini mencuri perhatian banget. Ya, ini seneng aja ini. Kalau ada yang mau, ya dijual. Tapi ini cuma ada satu-satunya, apa sebelumnya juga sudah ada? Sebelumnya sudah ada. Ada 15 ekor. Cuma ini yang tersisa ini. Ini tadinya kecil. Cuma jadi gede ini. Tadinya kecil gede gini. Ini semua yang coklat-coklat ini? Oh, ini sapi Madura. Sapi Madura, ya. Nah, ini juga sapi Madura ini semua, teman-teman. Ambilnya dari Madura? Iya, asli dari Madura. Asli dari Madura. Ini hongol, ya. Berarti persentase peminat jenis sapi di daerah Jaboditabek. Nih, tadi limousin sama... Iya, lebih dominan ke sapi limousin sama... Ada 50% nggak? Ada. Ada 50%. Tapi sisanya yang dibagi-bagi sapi lain, ya? Iya, sapi lokal lah. Sapi lokal, ya? Berarti peminat bule banyak, bro. Banyak, memang peminat. Memang orang Indonesia sukanya sama orang-orang Eropa, Kang. Apalagi yang wanita. Ada sapi Jepang nggak, Kang? Biasanya kalau sapi Jepang itu suka di-blur, Kang. Guys, pokoknya... Kita buat peminatus yang menghibur, ya, Bob. Iya, lah. Nggak usah terlalu serius, lah. Yang penting, poin positifnya, kalian sebenarnya banyak dapat informasi. Iya, betul. Dan kalau bisa, dikembangkan untuk... Untuk kehidupan kita. Siapa tahu itu berguna. Bisnis kita, gitu, kan? Apalagi untuk bisnisnya, Kang Amu. Iya, inilah. Kita sudah melihat-lihat showroom limousin, ya, Bob. Showroom limousin, ini? Showroom. Ini berbagai macam-macam. Kalau di showroom mobil, jenis-jenis mobil, ya? Kalau di sini jenis-jenis sapi. Jenis-jenis sapi. Oke. Kalau gitu nanti, abis ini kita ngobrol dengan Bu Haji dan Pak Haji, lah. Oke, guys. Maju terus, Peternakan Indonesia. Ibo, Sony, Sarjana Peternakan. Oke, guys. Perputaran ketika pandemi ini, itu turun berapa persen? 70 persen? Sekitar 30. Itu berapa, Cuk? 4,8 M. Itu lagi sepi, ya, Pak, ya? Iya. Memang duit 4,8 M itu... Iya. Aduh, nggak seberapa, Pak? Memang lagi sepi ini. Cuman 4,8 M. Ha, ha, ha. Sampai jumpa. Sampai jumpa.